Bagaimana kondisinya, Jok? Kondisi cucu bapak tidak apa-apa. Hanya sedikit shock karena mengalami benturan di bagian dada. Untuk lebih amannya, kami akan melakukan dronsen agar kami bisa dianoksa lebih lengkap. Terima kasih. Sempermisi, Pak. Opa tahu dari mana Rianti di sini? Tadi ada polisi hubungin orang Opa. Dia bilang ada kecelakaan tunggal dan plat mobilnya itu mobil kamu. Siapa yang nyerahkan kamu, sayang? Bukan siapa-siapa, kok, Pak. Ini benar-benar kejahatan yang terjadi di jalanan aja. Apa jangan-jangan ini perbuatan musuh, Pak? Dari sampai ketemu, siapa nyerahkan cucu saya? Baik, Pak. Opa, Opa ngapain nyuruh anak buah Opa nyari orang yang nyerahkan Rianti? Rianti, kamu tahu kan perasaan Opa? Hah? Opa lihat kamu kayak gini. Opa nggak bisa tinggal diam. Iya, Rianti tahu. Rianti juga sayang sama Opa. Tapi Rianti udah nggak kenapa-napa. Namanya juga di jalanan Opa. Ini karena pas aja Rianti lagi kena apesnya. Nah, mulai sekarang kamu nggak bisa alasan lagi. Kamu harus menurut Opa ditemenin orang Opa. Supaya keaman kamu terjamin. Opa Rianti tuh bukan anak kecil lagi. Rianti, Rianti udah gede dan Rianti bisa jaga diri Rianti sendiri. Ya kenyataannya kamu ada di sini. Oke, Opa nggak mau dibatah sama kamu. Eh? Rianti... Rianti... Syaratnya Rianti mau yang awal Rianti dan jagain Rianti adalah orang yang nyelamatin Rianti tadi. Itu apa yang nyelamatin Rianti tadi? Dia? Iya, Soleh. Emangnya kenapa Opa? Kalau nggak ada Soleh, Rianti nggak mungkin bisa selamat sampai di sini. Kalau ngajar, kenapa harus sana ini? Soleh, jadi gini. Opa ini khawatir banget sama keadaan aku. Dan Opa mau aku selalu ada yang kawal dan jagain. Dan aku ngerasa yang paling pas untuk pekerjaan itu adalah kamu. Kenapa aku?